Pasca terjadinya kelecohan di Polsek Mandiangin akibat dipicu seorang wargo ringkiling kenyampatan Mandiangin Sawalangun berinisial DN yang tertembak peluru panas hingga saat ditangkap oleh jajaran Polsek Mandiangin. Hingga meradang nyawa, Kapolda Jambi Brigjen Polmuklis langsung mendatangi rumah duka untuk bebela sungkawa. Dan pada hari itu juga dirinya juga mencopot Kapolda Jambiangin yang dijabat Ibtu Jamaludin. Saat ditanyakan tekai kondisi di Mandiangin Kapolda Jambi Brigjen Polmuklis pastikan keadaan sudah clear. Namun terhadap tersangko dalam penyerangan Polsek Mandiangin perkara tersebut dalam tahap penyidikan, hingga kini belum ditemukan tersangko atas penyerangan tersebut. Yang mana? Informasinya Kapolda Jambiangin copot? Sudah, hari ini saya pintakan untuk dilatih. Mohamad Aprizzal, Jambi TV